Intro Halo pecinta sepak bola tanah air dimanapun kalian berada Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya doakan semoga kalian selalu sehat dan dimurahkan rezekinya Amin Kabar kali ini datang dari PSSI PSSI tiba saja desak Sintayong Cepat kembali ke Indonesia Ada apa ya? Namun sebelum lanjut menonton video ini Tolong ringankan jari anda untuk menekan tombol subscribe Agar kami semakin bersemangat memberikan info terupdate Serta channel ini semakin berkembang Dan kalau anda sudah subscribe kami ucapkan banyak terima kasih Dan mari kita lanjut PSSI mulai mengatur rencana untuk persiapan kualifikasi Piala Asia U23 2022 Yang berlangsung Oktober mendatang Federasi meminta pelatih Sintayong kembali ke Indonesia secepatnya Sintayong saat ini berada di Korea Selatan bersama 4 asistennya Dia menjalani pengobatan setelah sakit beberapa waktu lalu Kami meminta semoga bisa secepatnya kembali ke Indonesia Tapi saat ini Coach Sintayong barusan selesai karantina mandiri di Seoul Ujar Sekjen PSSI Yunus Nusi PSSI berharap Sintayong cepat kembali Karena Indonesia akan menjadi tuan rumah di grup G kualifikasi Piala Asia U23 2022 Bersama Australia, China, dan Brunei Darussalam Pertandingan akan berlangsung pada 27 hingga 31 Oktober mendatang di Indonesia Berdasarkan keterangan PSSI, Sintayong baru akan kembali ke Indonesia pada bulan Agustus mendatang PSSI ingin pelatih berumur 52 tahun itu menangani langsung pemusatan atau tisi latihan di Jakarta Tetap Coach Sintayong tangani Tetapi saat ini Jakarta juga belum bisa laksanakan tisi Tutur Yunus Nusi Ketika disinggung tisi dimulai lebih awal tanpa pelatih Sintayong Sebagai tuan rumah PSSI menargetkan timnas U23 Lolos dari babak kualifikasi Dan tampil di babak utama Piala Asia U23 2022 PSSI menargetkan timnas U23 Lolos dari babak kualifikasi Dan tampil di babak utama Piala Asia U23 2022 Federasi lantas meminta pelatih Sintayong Mempersiapkan tim secara maksimal dan secepatnya Bagaimana menurut kalian? Jika suka dengan video ini Nantikan video kami selanjutnya Dan salam olahraga Terima kasih telah menonton!